Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Budi Mulia 2 Panjen, bertemu kembali bersama Miss Nenny di pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin amin, ya robbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Hari ini anak-anak akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia. Miss Nenny sudah menyiapkan PPT untuk penjelasan tugasnya. Selamat menyimak penjelasan dari Miss Nenny ya. Tugas Bahasa Indonesia Materi, tanda baca, dan huruf kapital. Berikut ini, worksheet-nya. Ini dia tampilan worksheet-nya ya. Miss Nenny sudah mengirimkan worksheet-nya saat pengambilan lesson kit. Tugas untuk anak-anak, lengkapi kalimat-kalimat berikut ini dengan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nomor satu, lihat di situ Miss Nenny sudah menuliskan sebuah kalimat. Tria bermain boneka bersama anak. R yang pertama itu, huruf pertama. Miss Nenny sudah menuliskan R kecil. Silahkan anak-anak tuliskan R kapitalnya. Kemudian yang ANA. Pada kata ANA, ada huruf A kecil yang Miss Nenny tulis di bawahnya. Silahkan kalian tuliskan huruf A kapitalnya. Dan di bagian terakhir itu ada tanda baca yang Miss Nenny kosongkan. Silahkan anak-anak isi ya dengan tanda baca yang sesuai. Nomor dua, berapa jumlah pensilmu? Di situ Miss Nenny sudah menuliskan huruf B kecil di bawahnya, di bawah garis ya. Silahkan kalian lengkapi. Kalian tulis bagaimana huruf B kapitalnya. Dan di akhir kalimat silahkan diberi tanda baca yang sesuai ya. Nomor tiga, kerjakan tugasmu dengan tekun. Ada huruf K di awal kalimat. Silahkan anak-anak tuliskan ya huruf K kapital bagaimana. Kemudian di akhir kalimat, anak-anak beri tanda baca yang sesuai. Tugas selanjutnya, anak-anak diminta untuk menulis nama teman di kelasnya. Tulislah dua nama teman di kelasmu. Lihat di bawahnya, nama dua orang teman perempuan. Satu. Kalian tulis ya siapa namanya. Dua. Yang paling bawah, nama dua orang teman laki-laki. Satu. Silahkan ditulis. Lalu, dua. Jangan lupa nak, diperhatikan penulisan huruf kapital pada nama orang. Selamat mengerjakan. Kerjakanlah dengan teliti. Semangat, anak-anak kelas 2 SD Budi Mulia 2 Panjen. Tugas dikumpulkan saat pengambilan lesson kit. Terima kasih. Ingat untuk selalu. Yang pertama, pakai masker. Kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Nenny hari ini. Mari membaca hamdala bersama-sama. Alhamdulillahirrobbilalamin. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Moms and Dad sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil. Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan teka terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandan Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!